Peraih pemeran utama pria terfavorit Indonesian Movie Actor Award 2022 adalah... 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 Pinta maaf ini, karena udah tua saya pake masker, karena katanya serangan yang kali ini kepala kayaknya mau meredak, jadi cuma mau hati-hati kapanpun, dimanapun gunakan masker. Betul, selamat malam semua, selamat malam om. Kok om sih, mas dong. Oh iya mas. Selamat malam juga. Manggilnya apa ke Asri? Manggilnya apa? Adinda. Bela. Adinda Asri. Luar biasa sekali jam segini masih fresh dan lincah. Fresh? Iya, coba goyang dikit. Sampai bawah terus. Oke. Tahu enggak? Kenapa? Kenapa saya fresh? Kenapa? Gimana enggak fresh ya? Saya udah berpuluh-puluh tahun di film, tiba-tiba saya lihat, wow. Banyak sekali bakat-bakat baru. Congratulations. Benar. Tapi ngomong-ngomong soal lincah nih, jadi kangen sama syuting cinta pertama, kedua, ketiga. Kenapa? Ini pasti ngomongin, itu ya. Dan saya. Iya, dan saya. Aduh. Iya, kita nanti mau coba abis ini, tapi kita remain dulu ke pemirsa cuplikan scene dansanya. Nih dia nih. Mas Dewa, boleh lihat mata saya aja? Oh iya. Kita belajar untuk saling percaya. One, two, three. One, two, three. Hebat Mas Dewa. Nah. Iya, kita coba yuk. Ini sebetulnya nih, kalau enggak ada ira enggak mungkin, kalau enggak ada kamu enggak mungkin lah. Bisa. Udah angdut boleh. Udah angdut boleh. Oke. Coba lagi ya. Musik. Wah. Oke. Sayangnya waktu itu pandemi, padahal asik banget. Wih. Waduh. Sorry ya. Iya. Sakitnya? Hah? Sakit pedudut. Oh enggak, itu sebetulnya cari masalah. Oh. Supaya ada pembicaraan. Tepuk tangan dong. Mas Ramet PH terus pokoknya. Ternyata masih mendalami banget karakternya ya. Ini sebetulnya, tadi saya dengar Lukman ngomong, semua apa, ada Marcela bicara. Memang persoalannya, to be an actor, yang paling sulit adalah, enggak boleh bohong. Enggak boleh bohong. Kita kan acting, bukan pretending. Jadi kalau pretending ya, itu belajarnya harus bohong. Tapi kalau mau menjadi aktor, saya paling benci sama itu. Roni ini. Kenapa? Aduh, capek. Cuman begini aja, shotnya 12. Aduh, kamu maunya apa, Ron? Kamu maunya apa? Tapi itulah actor. Adalah cerminan. Dari konflik kemanusiaan. Yang di dalam hal ini, dari peristiwa kehidupan. So, bisa dibayangkan. Kalau Roni enggak ngerti kehidupan. Pasti ngambilnya cuman satu kali. Tapi karena dia sangat tahu kehidupan. Dan katanya, begitu dia datang, Mas Ahmad main di film saya. Kamu siapa? Saya enggak kenal. Udah bikin film apa? Saya juga enggak tahu. Gue lulusan Amerika. Pasti wakilnya Jubaidanya. Saya kira begitu. Oke, ternyata memang dia hebat. Dan dia tahu kehidupan. Dan dia memberi saya penjelasan. Bahwa sebetulnya film adalah images. We are not telling the story. We are create an image. Jadi kira-kira itu hebatnya R20. Jadi itu luar biasa. Buat saya, format saya. Arvendi. Betul. Jadi selalu berhasil mencuri perhatian para juri itu juga sekaligus berhasil mencuri perhatian penonton. Ya, sekarang kan udah ada yang 9 juta ya penontonnya ya. Zaman saya paling ratusan. Nah jadi saya kira profisial film Indonesia. Kita sudah punya bargaining posisi Lukman. Tolong gunakan dengan baik. Dan untuk masuk dalam nominasi kategori pemeran utama pria terfavorit. Indonesian Movie Actors Award 2022 nominenya adalah... Mari kita lihat. Kategori pemeran utama pria terfavorit. Dan beraih pemeran utama pria terfavorit Indonesian Movie Actors Award 2022 adalah... 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 Jordi Pranata dalam film Gu Kira Kau Rumah. Adalah... 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 Ya Allah Alhamdulillahirrahmanirrahim Terima kasih banyak buat Allah subhanahu wa ta'ala Oke, piala ini Saya persembahkan untuk almarhum Bapak saya, papa Yang belum sempat melihat saya ada di sinema Kukira Kerumah adalah film Yang saya menjadi pemeran utamanya Pertama kali Dan ini Dapat juara terfavorit Terima kasih banyak buat Umay sekali lagi yang udah percaya Sama saya untuk Memainkan pram Yang saya hanya anak baru Belum pernah menjadi pemeran utama Dan akhirnya dikasih percaya Pak Monti, Prili Buat Manager saya, Abel Rahman dan Dani Indra Terima kasih banyak Dan yang gak lupa buat mama Dan adik-adik saya yang di rumah Yang selalu support semua kegiatan saya Sampai sekarang Buat teman-teman Bengkel Kuma juga Ini piala buat kita semua Terima kasih banyak Buat yang udah dukung Semoga saya tetap bisa berkarya Dan tetap diterima sama kalian semua Terima kasih banyak Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax